Mari buka dalam Masmur 119 ayat yang ke-25 sampai dengan ayat yang ke-32 Masmur 119 ayat 25 sampai dengan ayat yang ke-32 Sebetulnya kalau Anda membaca dalam versi yang lain, terjemahan yang lain Ayat 25 sampai dengan 32 itu merupakan perikub yang tersendiri Atau disebut sebagai perikub D Nah sutara mengerti dalam bahasa Ibrani Kalau Anda tahu akan abjatnya dimulai dengan AB Kalau kita ABCD mereka mulai dengan Alep, Bet, Gimel, dan Dalet Nah yang ayat 25 sampai dengan 32 ini bagian dari Dalet atau bagian dari D, Kelompok D, Perikub D Saya akan bacakan dari ayat 25 sampai dengan 32 Dan khususnya Anda perhatikan nanti pada ayat yang terakhir Jiwaku melekat kepada debu, hidupkanlah aku sesuai dengan firmanmu Jalan-jalan hidupku telah aku ceritakan Dan engkau menjawab aku Ajarkanlah ketetapan-ketetapanmu kepadaku Buatlah aku mengerti petunjuk titah-titahmu Supaya aku merenungkan perbuatan-perbuatanmu yang ajaib Jiwaku menangis karena duka hati Teguhkanlah aku sesuai dengan firmanmu Jauhkanlah jalan dusta daripadaku Dan karuniakanlah aku tauratmu Aku telah memilih jalan kebenaran Telah menempatkan hukum-hukummu dihadapanku Aku telah berpaut pada peringatan-peringatanmu Ya Tuhan janganlah membuat aku malu Lalu perhatikan pada kalimat yang terakhir dari perikub ini Pemasmur berkata Aku akan mengikuti petunjuk perintah-perintahmu Sebab engkau melapangkan hatiku Saya mau ulang lagi pada ayat yang terakhir dari perikub ini Pemasmur berkata Aku akan mengikuti petunjuk perintah-perintahmu Sebab engkau melapangkan hatiku Nah dalam terjemahan yang lain Dikatakan begini I will run the way of thy commandment Aku akan lari pada jalan perintah-perintahmu Nah dikatakan apa? Because my heart is free Karena apa? Karena hatiku itu bebas Hatiku merdeka Maka aku akan lari pada jalan perintah-perintahmu Pemasmur tidak hanya berjalan pada perintah Tuhan Tapi dia berkata Aku akan berlari pada jalan perintah-perintahmu Because my heart is free Moffat Bible menerjemahkan I will run the way of thy commandments Aku akan lari di jalan perintah-perintahmu As thou do open up my life Sebagaimana engkau telah membuka Membongkar akan hidupku Saudara Kalau kita merenungkan satu ayat ini saja Sebetulnya kalau kita mengizinkan roh Tuhan mengajar kita Ada banyak hal yang luar biasa yang Tuhan ajarkan Nah oleh karena itu saya mau sampaikan Dari dasar pijakan ayat ini selama dua kali berturut-turut Mulai hari ini dan minggu depan Kalau Tuhan izinkan Untuk kita bisa melihat semua dan segala sesuatu Yang ketika saya buka ayat ini Tuhan mengajar begitu banyak Nah dengarkan baik-baik Pemasmur berkata Aku bukan sekedar berjalan Atau merangkak Atau meniti di jalan perintah-perintahmu Dia berkata I will run Aku akan lari di jalan Daripada perintah-perintahmu Nah bagaimana dia berani berkata Aku bukan hanya berjalan Aku bukan hanya merangkak Aku bukan hanya meniti Tapi aku berani lari Dan dia berkata Because my heart is free Nah Morfet Bible menerjemahkan Aku akan lari pada jalan perintah-perintahmu Sebagaimana oleh karena engkau Telah open up Membuka Membongkar akan hidupku Nah dengarkan baik-baik saudara Kalau hati kita merdeka Kita akan mampu berlari Pada jalan perintah-perintah Tuhan Hari ini banyak orang Kristen Ketika dia mendengarkan perkataan Perintah Tuhan Hidupnya menjalaninya Seperti orang meniti Anda tahu meniti? Anda melihat ada satu batang Pohon atau kayu Yang dilintangkan pada satu sungai Untuk menyeberang orang harus meniti Ketika dia mendengar perintah Tuhan Orang dengan ragu-ragu Dengan hati-hati sekali Dia mencoba untuk berjalan Dan jangan sampai jatuh Yang lebih baik lagi Ada orang mendengar akan jalan perintah Tuhan Dan dia mulai berjalan merangkak perlahan-lahan Takut terpleset dan gagal Yang lebih baik lagi Ada orang melihat akan jalan perintah Tuhan Dia mulai jalani akan jalan itu Perlahan-lahan Tapi tidak berani lari Pemasmur berkata I will run Aku akan lari Di jalan daripada perintah-perintahmu Dan itu kenapa dia berkata Because my heart is free Dan ketika saya berdoa Tuhan Bagaimana membuat hati kami bisa bebas Terjemahan lain menjelaskan Karena engkau membongkar Membuka Open up my life Membongkar Membuka Akan kehidupanku Nah kehidupan orang Kristen Yang sudah dibongkar oleh Tuhan Yang sudah dibuka oleh Tuhan Dicabik kedagingannya Dirobek akan keakuannya Maka roh di dalamnya akan free Roh di dalam manusia batinnya kita ini Akan keluar dan merdeka Dan jadilah dia orang Kristen yang rohani Nah bagaimana Tuhan membuat roh kita bisa merdeka Allah berkata Dia membuka Dia membongkar akan kehidupan kita Nah banyak orang Kristen Yang tidak pernah mengerti Bahwa Allah senantiasa Dan terus menerus mengerjakan Pembongkaran dalam kehidupan kita Watchman ini berkata begini saudara Dia berkata Mengapa ada banyak orang Kristen yang tidak mengizinkan Tuhan Membongkar akan hidupnya Atau Meremukkan hidupnya Istilahnya Yang pertama Karena dia tidak tahu sebetulnya Bahwa Allah sedang mengerjakan itu Artinya begini Orang Kristen ini tidak mengerti Segala sesuatu yang Allah izinkan dalam hidup kita terjadi Itu atas izin Tuhan Dengan maksud untuk open up Membuka Membongkar akan kehidupan kita Saudara setiap hari engkau berhadapan dengan masalah Utang yang belum terbayar Masalah dengan keluarga Masalah dengan tetangga Dengan anak Dengan suami Dengan istri Segala macam urusan Yang hari ini engkau hadapi Masalah studi Teman hidup Calon mertua yang rewel Segala macam yang engkau hadapi Dari A sampai Z Engkau berurusan dengan banyak hal Orang Kristen yang tidak sadar Bahwa dibalik semuanya itu Ada tangan Tuhan Yang ikut bekerja Untuk meremukkan Membuka Membongkar Kedagingan kita Akan jadi orang Kristen Yang mengeluh Yang berkata Kenapa gue mengalami begini Kenapa saya tidak perasal Saya persoalan saya Saya capek Saya jenuh Kenapa begini Ngomel terus Tanpa pernah sadar Bahwa dibalik semua itu Ada tangan Tuhan Yang sedang open up our life Membuka Membongkar kehidupan kita Nah yang kedua adalah Orang Kristen itu Ketika Allah mulai bekerja Terlalu cinta dirinya sendiri Ada bentuk pengasihan terhadap diri sendiri Yang begitu berlebihan Sampai tidak mengizinkan Allah Membongkar Mengerjakan Meremukkan akan kedagingannya Ingat saudara Segala sesuatu Yang diizinkan terjadi Dalam kehidupan kita Itu punya maksud Tuhan Untuk membongkar Open up Membuka akan kehidupan kita Supaya kita bisa berkata My heart is free Nah roh kudus Di dalam roh kita Efes berkata Roh kudus itu Strengthen our inner man Menguatkan manusia batin Tidak mungkin bisa merdeka keluar Seperti yang dikatakan Yesus Barang siapa percaya kepadaku Out of his belly Dari dalam hatinya Akan mengalir Aliran-aliran air hidup Yang dimaksudkannya Ialah roh kudus Nah sumur atau mata air Di dalam roh kita ini Tidak mungkin keluar Kalau hidup kita Tidak mengalami Open up Kalau hidup kita Tidak dibuka Dibongkar oleh Tuhan Nah pembongkaran hidup kita itu Menyakitkan buat daging kita Karena itulah yang seringkali Orang katakan Sebagai salib Tapi kalau engkau mengizinkan hidupmu Dibongkar oleh Tuhan Engkau akan berkata My heart is free Dan engkau berani berkata I will run Aku akan lari Di jalan perintah-perintahmu Engkau akan jadi orang Kristen Yang bergerak begitu cepat Oleh karena Allah telah engkau izinkan Membongkar Membuka kehidupanmu Nah Pada waktu saudara Mengalami pembongkaran Tuhan Dan engkau mengizinkan Dan selalu sakit Dan tidak pernah ada nikmatnya itu Maka engkau akan mulai Menjadi orang Kristen yang spiritual Orang Kristen yang rohani Bukan orang Kristen yang natural Tapi orang Kristen yang rohani Maka engkau akan berkata Seperti Paulus For God Whom I serve In my spirit Allah yang kulayani Di dalam rohku Bukan dengan pikirannya Bukan dengan perasaannya Tapi dengan rohnya Dia melayani Tuhan Nah apa yang terjadi Ini yang luar biasa Kalau dua orang Kristen saja Yang sudah mengalami Pembongkaran hidupnya Sampai rohnya merdeka Memancar keluar Aliran air hidup Dari kehidupannya Ketika dia berkata My heart is free Dan orang ini Ketemu dengan orang Kristen lain Yang mengalami akan Proses Tuhan yang sama Dibongkar Dibuka hidupnya Dan orang Kristen yang lain itu Berkata juga My heart is free Hatiku ini bebas dan merdeka Apa yang terjadi Saudara Ini yang terjadi Lihat Masmur 42 Saya mau tunjukkan Pada pagi hari ini Apa artinya Persekutuan roh Itu apa Masmur 42 Ayat yang ke delapan Masmur 42 Ayat yang ke delapan Sekali anda bisa Ngerti ini Saudara izinkan Allah mengerjakan Dalam hidupmu Kekristenanmu Akan beda Saudara Masmur 42 Ayat delapan Saya bacakan dulu Bahasa Indonesia Samudera raya Berpanggil-panggilan Dengan deru Air terjunmu Segala gelora Dan gelombangmu Bergulung Melingkupi aku Saya ulang lagi Anda perhatikan Baik-baik Ayat yang ke delapan Samudera raya Berpanggil-panggilan Dengan deru Air terjunmu Segala gelora Dan gelombangmu Bergulung Melingkupi aku King James Menerjemahkan Deep Called Unto deep At the noise Of thy Water spout Terjemahan lain Berkata begini Where deep Echoes To deep In the roaring Cataract Jadi begini Saudara Kata deep Itu memang Dalam Artinya Tapi arti yang kedua Adalah jurang Yang dalam sekali Jadi kalimat ini Sebetulnya Berbunyi begini Digambarkan Ada dua buah Jurang Saudara Dan anda tahu Jurang itu Selalu memberikan Gemah Tertentu Kalau ada suara Yang digemakan Di dalam Jurang itu Nah jurang Yang satu ini Mendapatkan Gemah Dari Air terjunnya Tuhan Thy Water spout Itu merupakan Air terjun yang Luar biasa Saudara Nah bunyi air Yang memancar Begitu deras Itu Menggema Bereho Bergema Pada satu Di Pada satu Jurang yang Dalam Air terjun itu Bergema Nah gemah Daripada Jurang ini Diterima oleh Jurang yang Berikutnya Dan akan Bergema Lagi Anda bisa ngerti Saya ulang lagi Saudara Ada dua jurang Jurang yang Pertama Dia terima Dia terima Suara Dari Air terjunnya Tuhan Jurang ini Adalah Hidup orang Kristen Yang dibongkar Yang ngerti Apa yang Deep Di dalam Hidup orang Kristen Yang spiritual Yang rohani Orang Kristen Yang satu Terima Akan Satu Gemah Dari Mata air Surga Air terjunnya Surga Yaitu Allah sendiri Suara Gemerciknya Air Gemuruhnya Air itu Menggema Pada Jurang Yang satu Nah Gemah ini Keluar Ditangkap oleh Jurang Yang kedua Akan Bergema Lagi Diekokan Digemakan Lagi Pada Jurang Yang kedua Inilah yang Sebetulnya Alkitab Ajarkan Ketika Saudara itu Merdeka Rohmu Saudara Dengan Mudah Akan Bersekutu Dengan Orang Kristen Lain Yang Juga Mengalami Kemerdekaan Roh Yang Sama Saudara Tidak Pernah Lagi Menilai Orang Berdasarkan Apa Yang Dia Hanya Katakan Atau Model Bicaranya Atau Gayanya Tapi Engkau Tangkap Dengan Rohmu Apa Yang Roh Gemakan Contoh Begini Waktu Kami Ke Toronto Dua Minggu Yang Lalu Istri saya Tidak Terlalu Ngerti Bahasa Inggrisnya Mungkin Terlalu Dalam Bahasa Jerman Sehingga Lupa Bahasa Inggrisnya Memang Tidak Ngerti Bahasa Inggrisnya Lalu Setiap Kali Ada Seminar Terutama Pagi Dia Dia Berkali 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 Deketin Saya Pertama Baik Baik Apa 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 Pengen Ngerti Yang Diomongkan Itu Apa Nah Saya Enggak Pernah Nanggapi Kenapa Kalau Saya Cerita Ke Dia Saya Kehilangan Beberapa Kalimat Karena Orang Itu Ngomong Terus Terjemahkan Akibatnya Kalau Saya Mulai Ngomong Ke Istri Saya Konsentras Saya Kemimbar Buyar Saya Enggak Tahu Dia Ngomong Apa Setelah Itu Karena Saya Menjelaskan Pada Istri Saya Lalu Karena Saya Diamkan Dia Jengkel Nah Dia Jengkel Saya Ikut Jengkel Saudara Saya Berkata Kalau Saya Menjelaskan Ke Kamu Saya Kelangan Disitu Nanti Orang Semua Ketawa Gue Jadi Blow On Ini Ketawanya Kenapa Saya Enggak Ngerti Saudara Ngerti Jadi Ini Pertentangannya Lalu Saya Berdoa Tuhan Ini Jalan Keluarnya Bagaimana Ya Saya Kasian Kok Enggak Ngerti Saya Mau Ceritakan Saya Kelangan Lalu Gimana Jalan Keluarnya Ya Paling Baik Gampang Beli Kasetnya Itu Itu Praktisnya Begitu Tapi Tuhan Mengajar Sesuatu Yang Baik Sekali Waktu Saya Berdoa Saya Nyembah Tuhan 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 Berkata Begini Tuhan Menunjukkan Kepada Saya Betapa Dia Mengasih Istri Saya Itu Luar Biasa Lalu Dia Berkata Begini Beritahu Dia Tidak Usah Pikirannya Mengerti Apa Yang Orang Lain Katakan Kalau Dia Mau Terima Apa Yang Aku Beri Tangkap Dengan Roh Itu Soal Roh Dengan Roh Tangkap Tanpa Lewat Pikiran Lalu Saya Beritahu Dia Ini Soal Roh Dengan Soal Roh Tapi Itu Bukan Karena Alasan Saya Tidak Mau Ngerjemain Dia Karena Tuhan Ngajar Begitu Dia Langsung Ngerti Apa Yang Dimaksudkan Dan Suku Selama Beberapa Hari Itu Dia Terima Begitu Banyak Dari Tuhan Walaupun Tidak Ngerti Yang Diomongkan Apa Makanya Beberapa Teman Ditanya Kamu Dapat Apa Di Toronto Mereka Hanya Bisa Tertawa Karena Teaching Pengajarannya Segala Macam Tidak Seluruhnya Bisa Ditangkap Beberapa Pengajar Ngomongnya Bahasa Inggris Kelas Tinggi Bayangkan Kalau Seorang Doktor Doktor Teologi Yang Ngomong Itu Kalimat Kalimatnya Bukan Kalimat Inggris Biasa Tidak Semua Bisa Nangkep Penuh Tidak Bisa Tetapi Semua Yang Mampu Menangkap Dengan Roh Dia Akan Terima Apa Yang Roh Beri Deep Called Unto Deep Jurang Yang Satu Menggemakan Akan Sumber Air Yang Kuat Dari Tuhan Gemah Itu Akan Ditangkap Oleh Jurang Yang Lain Dan Akan Digemakan Oleh Jurang Yang Kedua Setiap Kali Kita Mengizinkan Allah Membongkar Membuka Open up Our Life Membongkar Membuka Kehidupan Kita Maka Roh Kita Akan Makin Merdeka Makin Merdeka Makin Merdeka Begitu Roh Roh Merdeka Engkau Ketemu Dengan Orang Kristen Lain Yang Roh Merdeka Engkau Dengar Beberapa Kata Kalimat Yang Diucapkan Orang Itu Segera Engkau Tahu Memberi Makan Roh Engkau Tiba Puas Luar Biasa Tapi Kalau Orang Kristen Masih Melihat Begini Dia Sharing Nggak Bagus Nih Ngantuk Kalimat Begitu Membosankan Anda Sebetulnya Sedang Terima Hal Rohani Lewat Pikiran Bukan Lewat Roh Saya Bisa Kotbah Hal Ini Dalam Satu Bulan Dengan Kalimat Yang Sama Tapi Saudara Akan Tetap Tidak Bosan Kenapa Karena Saudara Makan Dari Apa Yang Roh Saya Ini Berikan Kepada Saudara Tapi Kalau Anda Makan Dari Kalimat Kalimat Yang Saya Ucapkan Dari Gaya Saya Berkotbah Saudara Dengan Cepat Akan Bosan Kau Berkata Aku Sudah Pernah Dengar Yang Itu Tetapi Kalau Itu Masalah Roh Saudara Anda Tidak Pernah Bisa Berkata Oh Yang Itu Gue Sudah Pernah Dengar Tidak Pernah Bisa Lagi Karena Itu Antara Roh Dengan Roh Akan Terima Makanan Gemah Dari Apa Yang Berasal Dari Atas Akan Digemahkan Di Dalam Hidup Itu Artinya Masmur Fasal Yang Ke 42 Nah Sekarang Dari Dasar Ini Kita Bisa Tahu Perkataan Paulus Coba Lihat Satu Korentus Fasal Yang Kedua Lihat Mulai Ayat Yang Kedua Belas Satu Korentus Fasal Yang Kedua Mulai Ayat Yang Kedua Belas Kita Tidak Menerima Roh Dunia Tetapi Roh Yang Berasal Dari Allah Supaya Kita Tahu Apa Yang Dikaruniakan Allah Kepada Kita Dan Karena Kami Menafsirkan Hal-hal Rohani Kepada Mereka Yang Mempunyai Roh Kami Berkata-kata Tentang Karunia Karunia Allah Dengan Perkataan Yang Bukan Diajarkan Kepada Kami Oleh Hikmat Manusia Tetapi Oleh Roh Tetapi Manusia Duniawi Tidak Menerima Apa Yang Berasal Dari Roh Allah Karena Hal Itu Baginya Adalah Suatu Kebodohan Tadi Saya Ceritakan Kalau Tidak Ngerti Bahasa Inggrisnya Kok Nangkap Sesuatu Itu 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 Bodoh Sekali Tidak Usah Pergi Kamu Tidak Bisa Bahasa Inggris Kok Banyak Apa Kamu Tidak 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 Memahaminya Sebab Hal Itu Hanya Dapat Dinilai Secara Rohani Tetapi Manusia Rohani Menilai Segala Sesuatu Tetapi Ia Sendiri Tidak Dinilai Oleh Orang Lain Sebab Siapakah Yang Mengetahui Pikiran Tuhan Sehingga Ia Dapat Menasehati Dia Tetapi Kami Memiliki Pikiran Kristus Terjemahan Lain Berbunyi Begini Which Thing Also We Speak Hal-hal Yang Kami Bicarakan Not In Words Bukan Dalam Kata-kata Which Men's Wisdom Teach Yang Diajarkan Oleh Hikmat Manusia But Which The Holy Ghost Teach Tapi Yang Diajarkan Oleh Roh Kudus Comparing Spiritual Things With Spiritual Membandingkan Menimba Menghubungkan Antara Hal Yang Rohani Dengan Yang Rohani Terjemahan Lain Berbunyi Explaining Spiritual Thing To Spiritual Men Menjelaskan Akan Hal Yang Rohani Kepada Manusia Rohani Bukan Kepada Manusia Yang Jiwani Tapi Yang Spiritual Yang Berkata My Heart Is Free Yang Berkata Allah Telah Open up My Life Allah Telah Membongkar Membuka Hidupku Dan Orang Itu Berkata My Heart Is Free Hatiku Itu Bebas Orang Yang Spiritual Paulus Berkata Explaining Spiritual Things To Spiritual Men Menjelaskan Hal-Hal Yang Rohani Kepada Manusia Yang Rohani Dan Ayat Yang Ke 15 Dikatakan If You Have The Spirit Kalau Engkau Memiliki Roh Itu You Can Find Out The Value Of Everything Engkau Bisa Menilai Akan Nilai Yang Sebenarnya Dari Segala Sesuatu Segala Sesuatu Engkau Bisa Lihat Engkau Bisa Cek Engkau Bisa Nilai Seperti Allah Menilai But His Own True Value No Unspiritual Man Can See Tapi Orang Orang Rohani Nilai Yang Dia Miliki Tidak Ada Orang Yang Tidak Rohani Yang Mampu Untuk Bisa Melihatnya Saudara Akan Disalah Mengerti Orang Engkau Berkata Ini Berharga Sekali Orang Berkata Itu Bodoh Nah Itu Persis Dengan Perumpamaan Hal Kerajaan Surga Ada Orang Mencari Mutiara Yang Berharga Seorang Pedagang Mencari Mutiara Berharga Ketika Seluruh Harta Miliknya Untuk Mendapatkan Mutiara Itu Orang Duniawi Berkata Itu Kebodohan Lah Lu Makan Apa Kalau Modal Engkau Jual Semua Harta Engkau Jual Semua Engkau Makan Apa Tapi Orang Yang Spiritual Dia Tahu The Value Of Everything Dia Tahu Akan Nilai Yang Sebenarnya Dari Segala Sesuatu Terutama Yang Berasal Dari Allah Anda Bisa Ngerti Ini Saudara Nah Sekali Lagi Saya Mau Katakan Kalau Engkau Mengizinkan Allah Itu Open Up Membuka Akan Hidup Kita Lalu Kita Bisa Berkata My Heart Is Free Ketika Ketika Hatimu Bebas Engkau Ketemu Dengan Orang Kristen Lain Yang Bebas Maka Gemah Dalam Roh Akan Bergema Dalam Roh Orang Dan Pada Waktu Itu Engkau Bisa Berkata Explaining Spiritual Things To The Spiritual Man Kepada Orang Yang Rohani Engkau Bisa Ngomong Hal Rohani Beberapa Kalimat Saja Tiba Tiba Memberi Makan Begitu Banyak Kepada Orang Sudara Ini Yang Menarik Banyak Orang Kristen Membaca Buku Rohani Saya Suka Baca Buku Rohani Tapi Saya Lihat Banyak Orang Kristen Lain Suka Mulai Suka Baca Buku Rohani Yang Saya Perhatikan Sebagian Besar Membaca Dengan Knowledge Dengan Pikirannya Kalau Sudara Membaca Dengan Roh Apa Yang Manusia Rohani Coba Ajarkan Kepada Saudara Sudara Mungkin Tiba-tiba Dalam Satu Kalimat Engkau Akan Berhenti Dan Kalimat Itu Akan Begitu Hidup Berbicara Begitu Banyak Segera Engkau Tutup Bukunya Engkau Berkata Tuhan Hari Ini Engkau Beri Aku Makan Dari Roh Orang Ini Dari Kalimat Yang Dia Tulis Itu Menjabarkan Mewakili Akan Kekayaan Rohani Yang Di Dalamnya Dan Tiba-tiba Engkau Kenyang Engkau Tapi Beberapa Kalimat Itu Membuat Engkau Begitu Puas Dan Engkau Bisa Begitu Kenyang Saudara Kalau Hal Ini Terjadi Nah Apa Yang Kemudian Jadi Akibat Kalau Orang Yang Bebas Ketemu Dengan Orang Yang Bebas Bayangkan Kalau Gereja Ini Diisi Dengan Beberapa Orang Yang Bebas Hamba Tuhannya Bebas Pemain Musik Bebas Apa Yang Terjadi Saudara Lihat Satu Korintus Fasal Yang Keenam Belas Ayat Yang Ke Delapan Belas Satu Korintus Fasal Yang Keenam Belas Ayat Yang Ke Delapan Belas Dikatakan Karena Mereka Menyegarkan Rohku Dan Roh Kamu Hargailah Orang Orang Yang Demikian Yang Disegarkan Itu Rohnya Ketika Engkau Jadi Orang Kristen Yang Rohani Yang Mengalami Pembongkaran Dalam Hidupmu Yang Membuat Rohmu Bisa Bebas Tidak Lagi Ada Sekat Yang Menghalangi Rohmu Bebas Engkau Mengizinkan Semua Keadaan Sekitar Semua Himpitan Semua Tekanan Itu Makin Membuka Hidupmu Membongkar Hidupmu Ketika Engkau Terima Perkara-perkara Rohani Engkau Kedatangan Orang Yang Juga Rohani Rohmu Akan Disegarakan Setiap Kali Engkau Akan Pasti Kumpul Bersekutu Dengan Orang Yang Terbuka Juga Rohnya Nah Waktu Kalian Kumpul Bertemu Yang Keluar Hal Rohani Dengan Hal Rohani Begitu Selesai Engkau Pulang Segar Rohmu Nah Kalau Begini Orang Kristen Akan Senang Yang Namanya Persekutuan Bukan Kebaktian Rumah Tangga Itu Beda Kalau Rohmu Tertutup Engkau Boleh Kebaktian Berjam Jam Sudara Pulang Akan Capek Sekali Tapi Kalau Rohmu Terbuka Ketemu Dengan Orang Kristen Lain Yang Rohnya Hidupnya Dibuka Tuhan Dibongkar Tuhan Engkau Mungkin Hanya Bicara Dua Menit Tiga Menit Ketika Engkau Bicara Hal Rohani Gemah Yang Satu Bergema Kepada Yang Lain Engkau Pulang Segar Rohmu Engkau Pulang Dengan Pewahyuan Yang Penuh Sekali Engkau Pulang Dengan Berkat Blessing Yang Luar Biasa Indah Sekali Sudara Satu Kalimat Engkau Dengar Dari Orang Yang Rohani Engkau Belang Oh Iya Iya Langsung Engkau Pulang Engkau Dipenuhi Dengan Pewahyuan Tuhan Engkau Akan Buka Alkitab Engkau Berkata Iya Iya Ini dia Engkau Bisa Lompat Lompat Engkau Bisa Berkata Haleluya Aku Puas Dengan Makanan Rohani Hari Ini Loh Dari Kebaktian Mana Engkau Ketemu Sama Teman Saya Berapa Lama Berapa Jam Persekutuan Engkau Cuma Tiga Menit Terus Bisa Ngomong Begini Terus Saya Tangkap Dengan Roh Saya Bener Ini Firman Tengajar Begini Oh Hidup Kita Lain Tidak Ada Orang Kristen Lemes Yang Ada Orang Kristen Yang Saling Menguatkan Dan Tidak Perlu Berjam Jam Begitu Tapi Yang Dibutuhkan Adalah Apakah Engkau Mengizinkan Tuhan Membongkar Open up Your Life Membongkar Membukakan Hidup Dan Selalu Dia Pakai Untuk Mulai Membongkar Akan Kehidupan Kita 2 Korintus Fasal 7 Hal Yang Sama Juga Dikatakan 2 Korintus 7 Ayat Yang Ketiga Belas 2 Korintus 7 Ayat 13 Sebab Itulah Kami Menjadi Terhibur Dan Selain Penghiburan Yang Kami Peroleh Itu Kami Lebih Lagi Bersuka Cita Oleh Karena Suka Cita Titus Sebab Kamu Semua Menyegarkan Hatinya Bahasa Inggrisnya Refreshing His Spirit Menyegarkan Kembali Akan Rohnya Bukan Apa Yang Kamu Kotbahkan Apa Yang Kamu Nyanyikan Bukan Tapi Kamu Kata Paulus Hidup Menyegarkan Menyegarkan Rohnya Orang Yang Banyak Tekanan Kadang Kadang Bisa Capek Di Dalamnya Kalau Dia Ketemu Dengan Orang Kristen Yang Merdeka Satu Atau Dua Kalimat Yang Diucapkan Orang Kristen Yang Merdeka Ini Akan Memberkati Hidupnya Dan Tiba Tiba Rohnya Segar Kembali Saya Ingin Ini Yang Menjadi Pola Kehidupan Kita Sebagai Orang Percaya Saya Perhatikan Hidup Saya Sendiri Objektif Kalau Kita Melihat Diri Sendiri Perlu Referensi Dari Orang Lain Tapi Saya Perhatikan Ada Kebiasaan Yang Berubah Dari Hidup Saya Sebelum Saya Mengizinkan Tuhan Membongkar Sebelum Saya Tahu Bahwa Allah Itu Punya Kepentingan Membongkar Membuka Kehidupan Saya Dan Selalu Itu Lewat Semua Yang Di Sekitar Kita Dan Selalu Itu Tidak Enak Selalu Itu Pahit Selalu Itu Tidak Menyenangkan Saya Setiap Kali Ketemu Dengan Hamba Tuhan Lain Saya Senang Bicara Tentang Program Pelayanan Saya Sukanya Dengan Ide Apalagi Dengan Program Dengan Kegiatan Pelayanan Tapi Saya Perhatikan Terakhir Terakhir Ini Paling Kentara Sekali Saya Tidak Peduli Saya Bicara Dengan Orang Senior Atau Orang Yang Baru Mulai Pelayanan Setiap Saya Ketemu Dengan Teman Hamba Tuhan Saya Hanya Bicara Tentang Tuhan Saya Bahkan Saya Tidak Punya Keinginan Lain Kecuali Hanya Bicara Tentang Tuhan Saya Beberapa Minggu Lalu Ada Seorang Telepon Saya Dari Jakarta Dia Minta Saya Berbicara Nanti Pada Tanggal Satu Dengerin Kaset Saya Dan Setelah Itu Kamu Kenali Tuhan Lebih Baik Lagi Siapa Lagi Pak Yang Bisa Ngomong Gitu Setan Yang Bisa Ngomong Gitu Yang Ngomong Dirinya Setan Saya Belang Jangan Cari Begitu Begitu Saya Belang Kenali Tuhan Dan Cintai Dia Lebih Lagi Ketika Pembicaraan Kami Selesai Saya Kaget Kalau Sudah Baca Diulang Lagi Sampai Anda Remuk Benar Saya Jamin Bab Pertama Anda Selesai Langsung Praktek Bab Pertama Mungkin Belum Selesai Anda Akan Diremuk Habis Tapi Setiap Kali Open Pembukaan Dibongkar Hidup Kita Roh Mu Akan Keluar Nah Sekarang Kita Tahu Apa Yang Dia Katakan Filipi Fasal Yang Kedua Ayat Yang Terakhir Filipi Fasal Dua Jadi Karena Dalam Kristus Krismanus Sama Pernah Nyanyi Lagu Ini Ada Nasihat Ada Penghiburan Kasih Ada Apa Persekutuan Apa Roh Ada Kasih Mesra Dan Belas Kasian Apa Itu Persekutuan Roh Yaitu Eho Gemah Dari Jurang Yang Satu Bergema Kepada Jurang Yang Berikutnya Yang Keluar Dari Roh Kita Memberimakan Rohnya Orang Lain Dan Itu Namanya Persekutuan Roh Kenapa Banyak Kali Orang Kristen Berdoa Tapi Tidak Sehati Wotsman Berkata Karena Mereka Berdoa Dengan Pikiran Mereka Masing-masing Dan Sangat Tidak Mungkin Menyatukan Dua Pikiran Manusia Berbeda Disatukan Total Tidak Pernah Bisa Kecuali Roh Dengan Roh Comparing Spiritual Thing With Spiritual Explaining Spiritual Thing To The Spiritual Man Kalau Kalau Anda Bisa Ngerti Ini Tidak Lagi Ada Orang Kristen Menggerutu Sementara Engkau Mengalami Pembongkaran Tuhan Dalam Hidup Karena Ketika Engkau Berkata Sebagaimana Engkau Open Up My Life Engkau Akan Berkata My Heart Is Free Ketika Engkau Berkata Hatiku Itu Bebas Hatiku Merdeka Engkau Berkata Aku Akan Lari Di Jalan Perintah Perintah Dan Kita Akan Jadi Orang Kristen Yang Lari Bukan Orang Kristen Yang Meniti Merangkak Atau Berjalan Tapi Kita Jadi Orang Kristen Yang Lari Sudara Alangkah Luar Biasanya Dan Pertumbuhan Spiritual Rohani Kita Akan Bergerak Cepat Sekali Karena Engkau Lari Di Jalan Perintah Perintah Minggu Depan Kita Teruskan Lagi Tapi Saya Berkata Saya Rindu Semua Kita Satu Kali Heart Is Free Hatiku Itu Bebas Saya Tidak Tau Dengan Hidup Anda Masing-masing Ada Banyak Hal Yang Menghalangi Akan Hati Kita Ada Orang-orang Disini Mungkin Yang Sedang Dibongkar Tuhan Hidupnya Jangan Minta Dihentikan Jangan Sudara Rumah Yang Kalau Dibongkar Baru Separuh Jeleknya Luar Biasa Tapi Kalau Sudah Dibongkar Habis Diratakan Dan Dibangun Kembali Itu Indah Sekali Banyak Orang Kristen Sorry Saya Bilang Ingin Jadi Orang Kristen Yang Ya Kayak Gelandangan Tidur Di Bawah Rumah Yang Tanpa Atap Yang Dibongkar Separuh Dan Kita Berkata Lumayan Tuhan Pokoknya Jangan Bongkar Semua Salah Kalau Atapnya Sudah Dibongkar Anda Kehujanan Dan Kepanasan Kalau Pagirnya Dibongkar Tikus Toh Sudah Bisa Masuk Ijinkan Ala Bongkar Semua Makin Kau Ijinkan Ada Sekat Sekat Yang Belum Dibongkar Itu Kecowak Kadal Apalagi Kura-kura Segala Macem Bisa Bisa Bersarang Di Dalam Kalau Engkau Bongkar Semua Diratakan Dan Dia Bangun Kembali Itu Akan Jadi Bangunan Yang Indah Dan Engkau Berkata My Heart Is Free Dan Ketika Engkau Bisa Lari Oh Luar Biasa Amen Sudara Ayo Berdiri Sama Sama Kegunaannya Ketika Allah Membongkar Hidup Kita Luar Biasa Luar Biasa Ya Pak Tapi Ini Air Mata Nangis Terus Pas sekian Tahun Nangis Terus Ya Tidak Apa Karena Mungkin Hidup Itu Benteng Pendem Benteng Pendem Itu Bongkarnya Lama Benteng Pendem Itu Bongkarnya Lama Benteng Antinuklir Tadinya Itu Bongkarnya Lama Antinuklir Di Nuklir Tidak Ancur Goyang Pun Tidak Makanya Perlu Waktu Untuk Tuhan Salah Yang Dulu Bongkar Bangun Bangun Tapi Kita Enggak Ngerti Watchman Ngajar Bagus Sekali Dia Berkata Gini Ada Orang Kristen Yang sudah Dipongkar Tuhan Itu Akan Punya Karakter Yang Lembut Sampai Karakternya Akan Lembut Sekali Gak 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 Akan Lembut Sekali Tetapi Ada orang Berkata Begini Pak Tapi Si A Itu Belum Bertopat Sudah Lembut Nah dengerin, dia ngajar bagus sekali Beda antara kelembutan yang alamiah Dengan kelembutan yang spiritual Kalau kelembutannya itu alamiah Kelembutan alamiah itu tidak bisa nurut dengan roh kudus Ada orang yang alus sekali Tapi roh kudus berkata gini Kamu tegur si A Wah gak bisa Tuhan Nah aku gak biasa negur-negur orang Aku ini orangnya alus Gak biasa negur Nah itu kelembutan yang alamiah Yang manusiawi Tidak bisa tunduk kepada roh kudus di dalam kita Tapi kalau kelembutan itu muncul karena Engkau dibentuk oleh Tuhan Oleh karena pembongkaran Tuhan dalam hidupmu Engkau suruh nempelak negur orang Engkau akan tegur orang dengan baik Sekalipun engkau jadi orang Kristen yang lembutnya luar biasa Amen saudara Ada orang Kristen yang Aduh lemah gemulai Tapi dalamnya kakunya luar biasa Ditekuk sedikit gak bisa Kakunya tapi halus Tapi itu alamiah Disuruh Tuhan sesuatu gak bisa Wah aku gak bisa Tuhan Aku gak bisa Gak bisa menyerah dalam hidup kita Amen Tapi kalau ada orang Kristen yang lembutnya Karena pembentukan Tuhan Engkau akan mengikuti kemanapun roh itu membawa akan hidup kita Amen Saya ingin kita berdoa Supaya anugerahnya diberikan buat kita Supaya anugerahnya diberikan buat kita Supaya anugerahnya diberikan buat kita Tuhan Tuhan Our life Ketika engkau mulai membuka Membongkar akan hidup kami Satu kali kami akan berkata My heart is free Hati kami Hatiku bebas Dan waktu hati kami bebas Roh kami merdeka Kami berkata Aku akan lari di jalan perintah-perintah Bukan hanya meniti Bukan merangka Bukan juga berjalan ya Tuhan Tapi biarkan umatmu ini mampu berlari Di jalan perintah-perintah Jesus Alirkan kekuatan yang daripadamu Alirkan kekuatan yang daripadamu Alirkan kekuatan yang daripadamu Hamba tidak minta Supaya engkau hentikan pekerjaan pembongkarannya Tapi kami semua minta Tuhan Engkau selesaikan Engkau selesaikan Engkau selesaikan Engkau selesaikan Engkau selesaikannya Tuhan Saya mau ajak naikkan Satu pujian baru Shine Biarkan ini merupakan doa kami Tuhan Yesus yang dalam hidup kami bersinar kuat 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 Bersinar kuat